Jalan tol di Indonesia sering disebut juga dengan jalan bebas hambatan yang merupakan suatu jalan yang dikhususkan untuk kendaraan bersumbu dua atau lebih dan bertujuan untuk mempersingkat jarak dan waktu tempuh dari satu tempat ke tempat yang lain sejak beberapa tahun terakhir pemerintah pusat gencar melakukan pembangunan infrastruktur jalan tol beberapa jalan tol yang baru dibangun tersebut ada yang memecahkan rekor panjang jalan tol yang sudah terlebih dahulu dibangun berikut ini adalah deretan jalan tol terpanjang di Indonesia jalan tol terbanggi besar pematang panggang kayu agung atau jalan tol terpeka merupakan jalan tol sepanjang 189,2 km yang merupakan bagian dari jalan tol Trans Sumatra terletak di provinsi Lampung dan Provinsi Sumatera Selatan jalan tol ini memiliki rute dari terbanggi besar Lampung Tengah hingga Kayu Agung Ogan Komering Ilir adapun jalan tol ini menjadi jalan tol terpanjang di Indonesia saat ini dan merupakan lanjutan dari jalan tol bakahuni terbanggi besar waktu pembangunan ruas tol ini hanya dalam kurun waktu dua tahun tiga bulan selain menjadikan tol ini tol terpanjang di Indonesia tol ini juga menjadi tol dengan durasi pembangunan tercepat di Indonesia ruas tol ini diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada bulan November tahun 2019 ada pun biaya yang diperlukan untuk pembangunan jalan dan tol terbanggi besar pematang panggang Kayu Agung adalah sebesar lebih dari 21 triliun rupiah tol ini memiliki 17 jembatan enam simpang susun dan 23 underpass yang akan memperlancar aksesibilitas serta perjalanan dari dan menuju ke arah Palembang Sumatera Selatan tol bakahuni terbanggi besar ya tol bakahuni terbanggi besar menduduki peringkat kedua sebagai tol paling panjang di Indonesia jalan tol ini memiliki panjang hingga 140,94 km secara keseluruhan ada pun jalan bebas hambatan tersebut bermula dari kawasan bakahuni yang lokasinya tidak jauh dari pelabuhan penyeberangan bakahuni yang termasuk wilayah Kabupaten Lampung Selatan hingga terbanggi terbanggi besar di Kabupaten Lampung Tengah jalan tol bakahuni terbanggi besar digarap oleh PT Utama Karya sejak bulan April tahun 2015 dan diresmikan pada bulan Maret 2019 dengan nilai investasi 16,7 triliun rupiah jalan tol ini kemudian disambungkan dengan ruas tol terbanggi besar kayu agung jalan tol kedua terpanjang di Indonesia ini masih merupakan bagian dari jalan tol Trans Sumatera yang menyambungkan beberapa ruas diantaranya ruas bakahuni sidomulyo kemudian ruas sidomulyo kota baru ruas kota baru Metro dan ruas Metro terbanggi besar jalan tol ketiga terpanjang di Indonesia yaitu jalan tol Pekanbaru Dumai ya jalan tol Pekanbaru Dumai atau jalan tol Permai masih merupakan bagian dari jalan tol Trans Sumatera yang menghubungkan Pekanbaru dengan Dumai yang keseluruhan ruasnya terletak di Provinsi Riau ada pun panjang jalan tol Pekanbaru Dumai yaitu 131,48 km yang melintasi beberapa kota dan kabupaten diantaranya kota Pekanbaru Kabupaten Siak Kabupaten Bengkalis dan kota Dumai jalan tol Pekanbaru Dumai mulai dibangun pada bulan Juli tahun 2017 serta diresmikan penggunaannya oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 25 September tahun 2020 jalan tol Pekanbaru Dumai masih merupakan salah satu ruas dari jalan tol Trans Sumatera terbagi menjadi beberapa seksi diantaranya Seksi 1 Pekanbaru Minas Seksi 2 Minas Kandis Selatan Seksi 3 Kandis Duri Selatan Kandis Utara lalu Seksi 4 Kandis Utara Duri Selatan Seksi 5 Duri Selatan Duri Utara dan Seksi 6 Duri Utara Dumai ada pun kecepatan maksimal yang diperbolehkan di ruas tol ini adalah 80 km per jam dan kecepatan minimal 60 km per jam uniknya jalan tol Pekanbaru Dumai memiliki lima torongan gajah yang didesain dengan aman untuk pelintasan gajah Sumatera di wilayah jelajahnya yang dilintasi jalan tol tersebut selanjutnya ruas jalan tol Cikopo Palimanan atau disebut juga dengan jalan tol Cipali sebelum dikalahkan oleh ruas jalan tol Trans Sumatera jalan tol Cipali merupakan jalan tol terpanjang di Indonesia kala itu diresmikan pada tahun 2015 jalan tol Cipali memiliki panjang kurang lebih 116,75 km meskipun masih kalah panjang dengan beberapa ruas tol Trans Sumatera jalan tol Cipali masih menjadi tol terpanjang di Pulau Jawa jalan ini melintasi Cikopo, Subang, Purwakarta hingga Palimanan ada pun jalan tol Cipali merupakan bagian dari jalan tol Trans Jawa yang menghubungkan Merak, Banten sampai Banyuwangi, Jawa Timur Jalan tol Jakarta Merak Jalan tol Jakarta Merak selesai dibangun pada tahun 1984 yang melintasi kota Jakarta bagian Barat, Sorang, Tangerang, dan Kota Cilegon ada pun ruas jalan ini menghubungkan Jakarta dengan Pelabuhan Merak dengan panjang kurang lebih 98 km ada pun jalan tol Jakarta Merak juga merupakan salah satu jalan tol paling sibuk di Indonesia karena lokasinya menghubungkan beberapa kawasan industri yang tersebar di beberapa wilayah dari daerah Tangerang hingga Cilegon selanjutnya jalan tol Solongawi ya, jalan tol Solongawi memiliki panjang 90,43 km dan merupakan tol ke-6 terpanjang di Indonesia ada pun ruas jalan tol ini melewati wilayah Kabupaten Boyolali, Kabupaten Karanganyar, kemudian Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Ngawi jalan tol Solongawi terhubung dengan jalan tol Semarang Solo di sebelah barat dan jalan tol Ngawi Kartosono di sebelah timur ada pun ruas jalan tol ini sudah beroperasi penuh sejak tahun 2018 selanjutnya jalan tol Ngawi Kartosono ruas jalan tol Ngawi Kartosono memiliki panjang 87,02 km yang menghubungkan Ngawi dengan Kartosono, Jawa Timur jalan tol ini melewati beberapa kabupaten diantaranya Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Ngawi ruas jalan tol terpanjang ke-7 di Indonesia ini terhubung dengan jalan tol Solongawi di sebelah barat lalu kemudian jalan tol Kartosono-Mojokerto di sebelah timur ada pun tol ini telah beroperasi penuh sejak tahun 2018 dan menjadi bagian dari jalan tol Transjawa yang menghubungkan Surabaya dan Jakarta sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax